Nah ini dia teman-teman yang kalian tunggu, Honda WR-V. Ini dia wujudnya dan seperti apa detailnya? Ini dia. Dan kita mulai dari depan, kalau kita lihat tampangnya ini mirip-mirip sama Honda WR-V ya. Jadi memang kalau bisa dibilang mobil ini adalah basisnya dari Honda WR-V. Kalau kita lihat lampunya dia ini adalah varian yang RS CVT dengan Honda Sensing. Lampunya sudah DRL semua. Lampunya sudah LED ya, bukan DRL. Tapi ini ada DRL-nya di sini. Lalu untuk poklemnya dia juga sudah LED. Nah ini karena yang varian RS, jadi grill-nya modelnya mirip sama Honda HR-V RS. Terus kalau kita lihat ke samping. Nah ini di sampingnya dia pelaknya sudah pakai ukuran yang 17. Jadi kalau yang RS itu dia 17 dengan ban ukuran 215-55R17 ya. Dan dia sudah two-tone color, warna hitam dan juga warna polish. Dan mirip-mirip seperti SUV-SUV Honda lainnya dia tetap ada garnish-garnish, apa namanya, plastik hitamnya gitu ya. Ini adalah varian yang two-tone. Jadi dia warnanya merah, sementara di atasnya itu dia warna hitam. Tapi ini nambah lagi ya, dua setengah juta. Dan kalau teman-teman lihat di bagian spion itu sudah ada lensa juga. Atau kamera ya. Di situ ada kamera untuk fitur land watch-nya. Nah itu untuk kalau handle sampingnya itu, dia mirip sama Honda BR-V. Dan sudah ada tombolnya juga. Jadi sudah keyless entry. Dan di bagian belakangnya itu seperti polos ya pintunya. Jadi nggak ada handle-nya. Handle-nya itu ada di dekat kaca. Jadi kesannya sudah seperti mobil coupe. Nah di bagian belakangnya lampunya dia sudah LED. Jadi mirip sama Honda Civic ya. Jadi ini bikin kesan jadi lebih lebar. Dan kalau kita lihat di belakang ini ada sensor parkingnya. Dia adanya di sini nih. Jadi bukan bolongin di bumper. Jadi lebih rapi. Dan dia tetap ada untuk kamera mundurnya. Nah bagasinya, ini infonya terbesar di kelasnya. Dia kapasitasnya bisa sampai 380 liter. Dan konsep untuk pelipatan bangkunya dia sistemnya 40-60. Jadi kalau dilipat, memang dia nggak rata lantai banget. Tapi kalau misalnya mau bawa koper berukuran besar atau tadi, juga ada di info soal bahwa sepeda 2 biji itu masih muat di sini. Oke kita ke bagian dalamnya. Yes, di bagian sini kita ngeliat memang ini adalah Honda BR-V banget. Karena dashboardnya dia semuanya mirip banget sama Honda BR-V. Bahkan dari lingkar kemudinya juga. Cuma karena ini varian RS teman-teman. Jadi banyak aksen-aksen merah di sini. Terutama di bagian stitching kayak gini ya. Terus ada aksen-aksen merah di sini. Di sini juga ada aksen stitching. Lalu joknya dia sudah kulit semua. Depan-belakang untuk varian yang RS. Lengkap dengan stitching-stitching warna merah. Nah di sini ada seperti material fabrik juga nih. Dia kain gitu ya. Jadi warnanya kombinasi antara hitam dan merah. Dan kalau kita lihat plafonnya, teman-teman ini semuanya hitam semua. Jadi memang aura sportingnya itu lebih dapet sih. Dan untuk fitur-fiturnya ini juga termasuk yang lengkap di kelasnya. Kalau kita lihat, Honda Sensing itu lengkap banget. Ada Adaptive Cruise Control di sini. Lane Capacis. Ada RDM juga. Jadi bisa dibayang paling lengkap. Lalu untuk head unitnya, dia sudah support Unread Auto dan Apple CarPlay. Nah untuk mesinnya, dia pakai mesin 1500cc sama dengan BR-V. Dengan tenaga 121dk dan torsi 145Nm yang disalurkan melalui CVT. Nanti kita juga bakal cobain seperti apa rasa berkendaranya. Yes, ini dia di bagian belakangnya. Jadi memang seperti yang diinfokan tadi, dibandingkan rivalnya, dia memberikan ruang kabin yang lebih lega. Dan yes, kelihatan banget teman-teman. Ini masih lega banget ya. Dan kita kalau mau selonjor gini masih aman. Begitu juga dengan headroomnya. Ini masih aman banget. Jadi meskipun bodinya compact, dia kan 4 meteran ya. Tapi di dalam kabinnya, dia masih memberikan kabin yang cukup lapang. Di sini ada power outlet juga di belakang. Sementara untuk cup holder ada di bagian pintu. Dan di sini ada seat pocket ya. Untuk penempatan barang-barang. Dan ini bisa buat 3 penumpang. Cuma untuk yang penumpang kedua nih ya, seat beltnya masih 2 titik. Belum 3 titik. Ya tuh. Nah teman-teman, itu dia review singkat dari Honda WR-V. Jadi mobil ini hadir sementara dalam 3 varian. SCVT, RSCVT, dan juga RSCVT dengan Honda Sensing. Harganya mulai Rp 271 juta hingga Rp 309,9 juta. Tapi kalau yang warna 2 tone kayak gini, dia harus tambah lagi 2,5 juta ya. Dan seperti apa sih rasa berkendaranya? Abis ini jangan lupa nontonin impresi kami soal rasa berkendara dari Honda WR-V.